Kembali di seputar hari ini sepagi, pemerintah seorang warga negara Palestina penghuni rumah detensi imigrasi atau Rudenim Surabaya di Kabupaten Pasuruan kabur pada minggu siang. Pelaku kabur dengan membawa kendaraan dinas dan menjebol gerbang utama. Aksi deteni kabur dari rumah detensi imigrasi atau Rudenim Surabaya ini terekam kamera amatir. Deteni atau warga asing yang ditampung di Rudenim ini nekat kabur dengan membawa sebuah kendaraan dinas. Meskipun telah dialangi petugas, pelaku tetap nekat menabrakan kendaraan hingga gerbang terbuka. Pelaku yang merupakan imigran kasus perampokan tersebut melarikan diri ke arah Jalan Bangil Pasuruan. Menurut Kepala Rudenim Surabaya, kejadian deteni kabur bermula saat jam makan siang. Pelaku bernama Habib bin Habib Muhammad menyelinap dan merampas kunci mobil di meja jaga. Petugas mungkin gak menyangka atau agak teledor bahwa ada satu orang yang sudah melakukan mungkin sudah berencana untuk melarikan diri sehingga pada saat petugas sedang melakukan pengecekan blok dan penguncian yang bersangkutan menyusup keluar kemudian mengambil sebuah motor yang kuncinya memang tergeletak di meja. Sempat terjadi pergumulan antara petugas dan si deteni tersebut, kemudian terjadi pergumulan yang mungkin secara jumlah kita menang namun petugas kita secara fisik tidak unggul untuk mencegah kejadian tersebut. Tim gabungan Satlantas dan Satres Krim Polres Pasuruan masih memburu pelaku. Foto deteni burunan ini juga telah disebar ke masyarakat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakasamudera, Ainews, Pelaporkan.